Intro Syahrini berpose bareng pria tanpan dan mapan Istri Reino Barak carikan istri bos Sinar Mas Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini mendadak mengunggah foto lelaki selain suaminya Reino Barak Tak kalah dengan Reino Barak, Inches menyebut bahwa pria ini merupakan salah satu bos muda yang tak hanya tampan, melainkan juga mapan Namun kali ini istri Reino Barak Syahrini bertugas mencarikan jodoh untuk sahabatnya yang sudah siap memiliki istri Hal ini diungkap Inches lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Tampak setelah beberapa kali berfoto mesra dengan Reino Barak, Inches juga membagikan potretnya bersama seorang pria muda berbadan tinggi Dan mengenakan setelan jas Keduanya berpose dengan berlatarkan pemandangan gedung-gedung tinggi di Singapura Single available sedang mencari calon istri bos Tulis Inches Meski tak menjelaskan secara detail prihal rekannya yang sedang mencari jodoh tersebut Tampak pria bernama Tirel Aulia ini bukanlah sosok sembarangan Yang merupakan salah satu petinggi dari sinar Maslen Tampak dari profil Instagramnya, Tirel merupakan pria berkebangsaan Indonesia yang besar Di Amerika Serikat dan menyelesaikan pendidikan di Inggris Sukses menjalani biduk rumah tangga bersama Reino Barak Kini penyanyi Syahrini dapat tawaran untuk mencari calon istri bagi salah satu bos muda kerabatnya Dan juga sang suami Perjalanan pernikahan Syahrini dan Reino Barak memang pantas dijadikan sebagai salah satu contoh rumah tangga harmonis Ya, meskipun beberapa kali diterpa cobaan yang mengancam kelangsungan hubungan mereka Inches dan Reino Barak justru kian mesra dan romantis tampil di berbagai kesempatan Bahkan saat Inches mendapat tudingan miring prihal perjalanan karirnya Reino Barak beserta keluarga langsung pasang badan membela penyanyi berusia 40 tahun tersebut Tak heran meski sampai kini belum berhasil dikaruniai momongan Syahrini dan Reino Barak Tetap terlihat bahagia serta kompak menjalani rumah tangga mereka Kegemaran Syahrini pamer di media sosial di Senggol Hotman Paris Hingga sosok ini disebut lebih kaya darinya Hampir setiap hari Syahrini selalu bagikan momen saat berada di luar negeri Melalui media sosial Instagramnya Kebiasaan Syahrini itu Rupanya disorot oleh Hotman Paris hingga Senggol soal saat wawancara berbincang dengan bersama seorang wanita Yang hobi pamerkan berlian Siapa sosok wanita yang disebut lebih kaya dari Hotman Paris dari Syahrini Simak ulasannya berikut ini Total berapa harganya ini semuanya tanya Hotman Paris sambil melunjuk semua berian yang ditata di meja Semuanya dari ujung sana ujung sini totally eats a boat Ya 50 miliar Menurut kamu kamu lebih kaya atau tidak dari Syahrini Pengacara kondang itu kemudian senggol semua hal yang biasa dipamerkan Syahrini Salah satunya saat istri lain nubarak itu berlibur ke Swiss Sementara itu Roro Fitriah malah memiliki Jogja meski sudah memiliki banyak berian yang disimpan di rumahnya Kalau lebih kaya dari Syahrini atau bukan Yang pasti lebih kaya hati Akhirnya Fenita Ari perbolehkan Ari untung poligami cuma ada satu syarat Kalau mau cari silahkan Fenita Ari mengaku telah mengizinkan suaminya Ari untung untuk poligami Ari untung memang diterpah isu miring soal dirinya yang diam-diam poligami di belakang Fenita Ari Menanggapi soal kabar miring ini Fenita Ari lantas memberikan pandangannya terkait poligami Lupanya Fenita Ari tak melarang Ari untung untuk melakukan poligami di masa depan Namun Fenita Ari punya satu syarat Aku gak melarang poligami kan cuma kalau gak bisa Kata Fenita Ari dikutip dari tayangan channel Youtube TransTV Kalau misalnya mau cari silahkan sesimpel itu aja sih sebenarnya ya sambungnya Dalam kesempatan yang sama Fenita Ari mengakui jika teman suaminya juga kerap menjadikan poligami sebagai percandaan Menurut Fenita Ari beberapa teman dari Ari untung sering diketahui melemparkan candaan untuk menambah istri Itu mah jadi percandaannya anak-anak jawa kalau mereka kayak kapanji nambah lagi ji gitu jelas Fenita Ari Cuma memang karena mereka tahu banget itu kan bukan suatu perkara yang mudah ya Ketika mempunyai satu istri aja udah ribet gitu urusannya apalagi kalau istrinya banyak imbunya Di samping itu Fenita Ari menegaskan bahwa sepamanya boleh poligami kalau benar-benar sanggup Sebelumnya kan kalau misalnya kayak gini poligami boleh-boleh aja memang boleh Bersumat juga dulu seperti itu terang Fenita Ari Kalau sanggup bisa adil atau enggak mereka udah bisa apa belum yang kayak gitu aja sih paparnya Sebelumnya Ari untung pernah saat kebingungan ditanya soal poligami saat menjadi bintang tamu di acara rumpi Ari untung yang terlintas cepat di benak kamu saat mendengar kata poligami tanya Femi Ros Hal ini seperti dikutip dari tayangan di channel Youtube TransTV Ari untung pun terlihat berpikir Poligami terlintas cepat ya Poligami boleh tapi aku belum berani Jawabnya kemudian Fenita Ari pun tertawa mendengar dan melihat singgap buku suaminya Kelihatan dia agak pucat ya Komentar Fenita Ari sembari tertawa Ari untung pun mengungkap dirinya tidak ada niatan untuk poligami Poligami itu sunah yang wajib itu mempertahankan rumah tangga Jadi saya pegang yang wajib dulu tuturnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.